Bagaimana caranya supaya enak buah, nggak masuk kuping kanan, masuk keluar kuping giri? Yang kedua, apa yang saya lakukan? Monitor delegasi tugas untuk meringankan gejala semua saya. Bagaimana caranya supaya enak buah, nggak masuk kuping kanan, masuk keluar kuping giri? Jadi caranya harus melakukan delegasi. Muda 5 step delegasi. I do you see, I do you help, you do I help, you do I see, dan you do I monitor. Juga Anda harus tahu karakteristik cara belajar anak buah Anda, dan cara komunikasinya. Nggak bisa cuma copy paste-copy paste aja semuanya kan, cara belajarnya beda-beda. Anda bisa gunakan media atau bantuan teknologi, seperti membuat video tutorial, yang ada ujiannya, dan cara ini akan menghemat banyak waktu Anda untuk delegasi dan training anak buah Anda, supaya Anda nggak perlu lagi selalu harus turun tangan. So Anda punya dua cara. Cara pertama adalah coba sendiri trial error, untuk melatih anak buah Anda, sampai bisa perform. Perform pun biasanya harus Anda terus awasi, supaya Anda nggak dicurangi. Nanti udah bagus, udah jago, udah perform, nanti dia buka mirip kayak kita. Cara kedua, Anda bisa belajar dan gunakan metode dan framework yang saya bangun ini. Satu, Anda bisa delegasi dan atur anak sendiri di rumah, bisa, anak buah juga bisa. Yang kedua, jadi pemimpin yang empati dengan friend leadership, bukan di taktor. Yang ketiga, bisa punya sistem yang ketat dan asik, dan juga tegas dan baik.